Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Kuma kabarnya ya gimana kabarnya murid-murid bapak kelas 2 ya Saya rehat Alhamdulillah ya Masih orang masih di pasien kesehatan ya Duki sebab, duki kak Yuna ya Sampai sekarang orang dah cantiasa lebat ke sekolah ya Jadi sampai sekarang kita belum bisa tetap muka langsung ya Jadi belajarnya masih diajarnya masih daring ya Nah Yuna satu orang ulangan tengah semester Kamari ya minggu kamari Yuna orang teraskan materi Materi di bab tilu ya Materi di bab 3 Itu ada di halaman 35 Ya di bab tilu ya Yuna orang diajar Miara sesatuan jeng tutunguhan ya Jadi memelihara binatang dan tumbuh-tumbuhan Nah Dina halaman tilu puluh lima Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakan ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakan rupa-rupa mahluk hirup Ya jadi Allah menyiptakan berbagai macam mahluk Makhluk hirup ya Itu ayah manusia Sesatuan jeng tutunguhan ya Jadi ada manusia Sesatuan itu apa Binatang tutunguhan itu adalah tumbuh-tumbuhan Nah ya Manusia memerlukan sesatuan jeng tutunguhan Ke kebutuhan hirup Nah ya jadi Manusia itu memerlukan Binatang Dan tumbuh-tumbuhan Untuk kebutuhan kita sehari-hari Contohnya Misalkan membajak sawah ya Terus Udara segar itu ya Coba kalau gak ada tumbuh-tumbuhan Udara kita segar tidak Tidak ya Beda ya Lihat di kota sudah udaranya sudah tidak sehat Beda dengan di pegunungan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan ya Nah Sesatuan misalkan contohnya sesatuan itu di ala dagingnya atau endoknya Tuh ya Jadi binatang itu diambil dagingnya sama telurnya ya Kalau tumbuh-tumbuhan Nah terus binatang oge Sesatuan oge Ayanu di arah tanaga Contohnya Binatang anu atau sesatuan anu di arah tanaga Misalkan sapi Munding ya Itu buat apa Membajak sawah Atau banyak orang sunda emang ngaluku Ngaluku sawah Bajak sawah Misalkan kuda Terus dinatu tumbuhan Itu tumbuhan Di ala daun nak pikir di sayur atau di lalap Misalkan tentuhan oleh di ala daun date Misalkan jika daun pohon naun Daun Sampu atau singkong ya Gedang papaya Nah itu ya Itu bisa biasanya diambil daunnya Untuk di Untuk di Lalap Nah ayo oge Nuh di ala buah nak Nah itu ya Terus Dia di anap iya Nah ini ya Di bawah ini Ada pedaran Mengenaan miara setawan Yang tentu tumbuhan Dina bangun next guguritan Nah iya Kuguritan contohnya Miara lingkungan Dina linggambar nak Orang buka halaman Tilu puluh Opat Nah Hei jelma Kudu mikir Alam deh Kudu di Jaga Olah diruksakun Waik Tayap pisan Kanya ahna Mundi rusak Alam nak Pati bakal Kaduhung Jelma Nuna langsara Tuh ya Miara alam Sing sering Dipiara Tetangkalan Doeng tong di ala wae Satok tong di paraihan Dijaga Sakabeh alam Ciptaan Nuh maha agung Pikun Sakabeh umat Nah jadi maksudnya Hai semua Hei kita itu harus mikir Ya Saiz manusia Harus mikir Alam tuh harus dijaga Jangan dirusak aja Gak ada Kesihannya Kalau dirusak alamnya Bahti bakal Menyesal Dan manusia Tidak akan Senalang Sarai Tidak akan Sengsara Ya Terus Memelihara alam itu Harus sering Seseringnya Dipelihara Pohonannya Pohonnya Hutannya itu Jangan diambil aja Ya maksudnya Luweng tong di ala anoi Jadi maksudnya Kayu-kayu yang ada di hutan itu Jangan dipotong Ya Binatang Satok Jangan di Buru Atau Di Apa ya Diparaihan itu Dimatiin ya Dijaga Kesemua alam Ciptaan Yang maha Kuasa Yang maha agung Untuk semua Umat Itu ya Jadi itu ya Miara lingkungan Ini ya Jadi disini Nah latihannya Di halaman 36 Jadi halaman 1 Sampai Eh dari nomor 1 Sampai nomor 10 Nah Nomor 1 Nomor hiji Nahun Judul Guguritan Diluhur Jadi apa judul Guguritan ini Yang tadi Yang ada di halaman 35 Nah Mengenai Guguritan Diluhur Di atas Siapa Yang harus Mikir Nanti apa Siapa yang harus Mikir Cari disini Ada ya Terus Nomor Tilo Nauen Anu Kudu Dijaga Apa yang harus Dijaga Nomor Opat Nauen Anu Ulah Diruksak Apa yang Jangan Diruksak Yang saja Bana Nomor 5 Tugasnya Bapak tunggu Sampai hari Sabtu Hari Sabtu Jam 10 Malam Itu saja Materi hari ini Terima kasih Mudah-mudahan Kalian Paham Dan Mudah-mudahan Wabak yang saat ini Terjadi di Indonesia Mudah-mudahan Sudah hilang Dan kita bisa Belajar Tetap muka Seperti Seperti Biasa Ya Tuhan Umat Tugasnya Paling Akhir Dinten Sabtu Jadi Hari Sabtu Tabuh 10 Jam 10 Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampo Rasun